Hai selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh ini lagi materi sebenarnya udah habis nih ya sebenarnya kisah bentar share screen dulu ya bentar sorry sorry-sori-sori ini kuliah di open course nya coba kita ke bawah kuliah jaringan komputer saya materinya sih abis sih sebenarnya eh jadi tolong tulis di chat kalau ada materi yang pengen di saya ulang atau saya perdalam eh kalau materi yang umumnya sebetulnya harusnya sudah habis Oh tapi ini kelas ini saya masukkan ada telat berapa minggu ya sebenarnya 23 kali pertemuan kayaknya telat cuman lupa materi apa yang saya sudah kelewat jadi di awal saya biasanya ngenalin konsep DC VIP sejarah ini simulasi jaringan saya pakai GNSri eh perangkat Wi-Fi waras itu simulasi jaringan jarak jauh Hai kemudian DNS sudah routing udah email udah kemarin Voib agak susah di Zoom eh mungkin streaming multimedia yang belum ya oke Hai nih ukuran udah ini udah tinggal paling streaming doang ya coba silahkan di chat kalau ada materi yang mau di apa yang pengen di bahas cuman yang sama sekali belum adalah streaming multimedia ya coba lihat lagi ya cuman itu aja yang belum saya akan coba ini tapi kalau ada materi yang lain yang pengen dibahas ya silahkan aja eh pada dasarnya ada beberapa Hai aduh beberapa teknik buat streaming ini eh yang paling terkenal barangkali YouTube sama stop Spotify itu yang paling terkenal yang terkenal terkenal banget ya lumayan terkenal ya YouTube sosok Spotify eh jadi streaming itu kalau kita lihat di YouTube ada streaming ada live streaming itu dua makhluk yang beda sebenarnya kalau streaming file-nya ada di sana terus kita nonton itu lebih gampang audio juga sama kalau streaming biasa file-nya dari yang lebih susah daripada streaming biasa live itu kita ngirim audio ke server kemudian servernya nyebarin lagi ke kayak kita Zoom sekarang saya komputernya ngirim audio atau video ke server kemudian servernya akan nyebarin lagi ke yang nonton kalau audio itu kira-kira kayak radio kalau video itu kayak televisi lah kira-kira kayak gitu ya jadi ada server yang ngirim kemudian dikirim ulang ke Hai pemirsa-pemirsa yang lainnya nah nih saya bahas dulu kalau ada waktu kalau sempat kita akan coba simulasikan bisa nggak ya nggak tahu kita percobaan aja cuman persiapan buat simulasinya saya akan coba siapin servernya dulu ya Hai Nih saya buang dulu remove Hai eh ini saya cloning Hai server streaming Hai Nih saya bikin ini Hai next full cloud karena cloningnya butuh waktu dan butuh space Hai gini biarin 24 menit sendiri kloning 5 menit buset deh toningnya 5 lama juga ya Oke kita akan melihat streaming video yang banyak orang kalau yang paling sederhana streaming video sih cuman web server Apache kemudian file MP4 ditaruh di server itu terus kita klik download jadi sebenarnya download sambil ditonton kira-kira itu yang paling sederhananya audio juga sama file MP3 di klik di klik download ditonton kira-kira kayak gitu itu yang sederhananya cuman kalau mau live nah ini seru nih Coba kita lihat di sini Hai g Hai ini saya buang LMS nya Hai g eh 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 kalau mainan streaming itu server yang paling enaknya sebenarnya nginx yang enaknya ya Eh terus disini di sini kita nginstall nginx RTMP RTMP adalah real-time multimedia protokol Hai ada ngomong ini enggak tahu kayaknya dengan selesai ngomong Oke kita kira-kira gitu ya jadi biasanya yang pengalaman saya paling enak pakai nginx RTMP dulu eh ada red5 terus ada beberapa yang lain lagi cuman kayaknya saya sekarang lebih cenderung ke nginx RTMP kecuali ada server yang lain gitu ya ini ada pilih-pilihannya kayak gitu kira-kira nah Sama juga di audio eh salah satu yang Hai yang yang open source dan lumayan enak dipakainya daya adalah Ice Cash Oke ini buat bikin eh apa sih namanya eh Spotify sendiri lah Pak enggak ada suaranya pak wala hahaha kirain kedengeran lupa maaf 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 padahal saya lagi monitoring chat nih oke saya ulang lagi ya eh saya ulang lagi maaf maaf oke saya ulang lagi secara umum oke secara umum eh materi-materi kuliah jaringan komputer secara umum sudah semuanya dibahas eh cuman kelas ini kan saya masuknya telat nih sebenernya jadi sebenernya materi yang awalnya sebetulnya belum sempat dibahas rauh dalam kali ya karena keloncat waktu itu jadi yang awal-awalnya agak belum dibahas cuman dalam masa perjalanannya kayaknya saya eh sempat secara enggak langsung bahas materi-materi ini ya nah kalau kita lihat yang belakangannya sebagian besar udah dibahas sih sebenernya kecuali yang streaming multimedia yang belum pernah dibahas sama sekali di streaming multimedia kalau kita lihat disini materinya ada streaming audio streaming video sama upnp yang paling seru sebenernya upnp sih eh nah streaming itu kalau audio yang beken yang tak terkenal adalah spotify kalau video yang terkenal adalah youtube cuman teknik streaming yang paling blow on banget yang bisa kita kerjakan adalah ya kita bikin aja web server kalau file mp4 atau mp3 kemudian klik download sambil download sambil ditonton kira-kira itu streaming yang paling blow on di dunia kayak gitu kira-kira kalau mau yang seru adalah kita bikin studio kayak studio televisi atau studio radio terus kita lempar audionya ke audio atau videonya ke server streaming terus kita live ini menarik dipakai kalau menggantikan radio atau laptop visi di dunianya biasa dengan di internet kira-kira kita bikin studio terus kita bikin live streaming software yang dipakai bisa pake OBS kita bisa live streaming video atau kita bisa live streaming audio pake ice case kira-kira kayak gitu nah itu kira-kira ini cara gambar umum dulu ya jadi streaming audio streaming video tapi kalau ada pengen materi yang lain yang saya bahas silahkan tulis di chat saya bahas materi yang lain yang mungkin belum pernah dibahas segera catatan sebelum saya lupa minggu depan saya pulang ke kampungnya istri di Padang Panjang balik tanggal 5 Januari jadi saya bakal hilang mungkin 2 minggu hilang silahkan kerjakan UTS eh sorry UAS selama itu supaya UASnya bagus nilainya kalau ada pertanyaan silahkan tanya pake email kira-kira kayak gitu sebetulnya UASnya sendiri Januari cuman ini materi udah habis jadi saya kalaupun ada kuliah tambahan saya harapannya saya pakai zoom ini anda bisa nanya sih sebenarnya nanya apa misalnya tolong terangkan hal apa gitu nah saya terangin yang itu tapi kalau materi sih habis sih sebenarnya soalnya saya materi saya kasih 2 materi sekali pertemuan 2-3 materi sekali pertemuan jadi materinya cepat habis tinggal ujiannya yang belum habis oke nah kalau UPNP beda banget UPNP UPNP lebih seru sebenarnya cuma UPNP bukan buat server besar di internet beda karakternya UPNP UPNP itu dipakai di paling enak tuh contoh UPNP paling enak misalnya di hotel hotel punya banyak televisi ruang-ruang apa ruang-ruang apa tempat orang inap itu ada TV-nya kita bisa pasang server UPNP di hotel tadi masuk ke LAN TV-TV tadi masuk ke LAN semua sekarang TV udah masuk ke LAN semua sekarang kan jadi TV-nya masuk ke LAN smart TV kan masuknya ke LAN nah udah gitu UPNP-nya UPNP singkatan dari Universal Plug and Play Universal Plug and Play jadi kalau ada server kita pasang UPNP di dalam server itu kita bisa masukin video bisa-bisa masukin audio lagu dan sebagainya nah si televisi yang memasang klien UPNP akan monitoring protokol UPNP ini di jaringan jadi kalau ada jadi si klien akan nanya ada server UPNP nggak disini nah kalau ada server UPNP si televisi akan ngomong ke server UPNP server UPNP akan bicara ke televisi ini video yang ada di saya silahkan tonton video yang Anda mau kira-kira kayak gitu nanti kita bisa milih video yang bisa di tonton UPNP ini yang paling sederhana banget yang sering dipakai adanya di pesawat terbang sebenarnya kalau kita masuk ke Garuda atau pesawat-pesawat terbang itu ada televisi di belakang korsinya untuk penumpang belakang nonton jadi ada televisi nempel di korsi nah itu televisi tadi dia akan pakai protokol UPNP jadi itu dalamnya ada LAN ada LAN udah gitu ada server kemudian televisi tadi akan ngomong pakai UPNP ke server nanti kita di server akan bisa milih video mana yang bisa kita tonton jadi UPNP lebih user friendly daripada YouTube sebenarnya cuman dia tidak dirancang buat user yang banyak banget jadi lebih di pesawat terbang usernya misalnya ada berapa seratus korsi atau berapa nah mereka bisa nonton beda-beda video masing-masing atau di apartemen atau di hotel yang ada berapa seratus kamar mereka bisa nonton video-video yang udah kita siapin atau audio yang kita siapin kayak gitu oke kira-kira gitu ya nah sekarang saya akan coba masuk nah ini masuk di materinya disini ada audio streaming server contohnya adalah IceCast ini materi udah lama banget belasan tahun yang lalu lah kira-kira mungkin sekarang ini ada audio streaming server yang lebih bagus kepada IceCast ini yang saya lihat adalah yang open source ya ada IceCast close streaming server ada Nginx ada Red5 ada Vim ada OSTube ada Flowplayer ada macam-macam nih oke ada yang ada FF server dan sebagainya ada banyak salah kalau audio saya waktu dulu cenderungnya IceCast gak tau sekarang apakah ada yang lebih bagus kepada IceCast kalau sekarang sih kita tau ada Spotify ya tapi itu di internet gede ya IceCast juga bisa taruh di internet gede seperti Spotify kalau streaming server video ada banyak kalau yang open source dan lumayan stabil gampang Nginx ditambahin RTMP ya man dia RTMP adalah real time real time multimedia protokol kira-kira kayak gitu terus kalau yang license ada banyak ada yang license ada banyak nah untuk UPnP server untuk UPnP ada Mediatom ada Ushare ada J Media Server yang recommended Mediatom gitu itu yang recommended tapi kalau sekarang gak tau saya udah lama gak ngoprek nih sebenarnya makhluk ini udah lama tidak saya oprek jadi agak-agak gak update sih sebenarnya nah untuk sisi kliennya salah satu yang lumayan oke adalah XBMC ini yang tulisan recommended kira-kira kayak gitu ya tampilannya nah ini kita akan coba kita lihat dari sisi klien dulu aja ya lebih gampang XBMC itu seperti apa coba kita lihat coba disini UPnP client Android kita bisa pasang di Android sih wow sudah beda sekarang ada bubble UPnP oke ada banyak nih ada banyak nih sekarang oke ada 11 base streaming app for Android udah banyak nih sekarang jadi udah mulai banyak ya udah belasan tahun saya gak pegang ternyata udah berubah dunianya oke udah banyak sih sebenarnya kalau kita lihat di playstore saya sengaja taruh di Android soalnya sebagian besar klien pakenya Android sih UPnP oh sekarang banyaknya bubble ya bubble UPnP tapi ini streaming media to your to your device nah ini server nih berarti dia to your device server ini oh server semua ini walah 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 kalau client gimana kalau XBMC XBMC ini dia nah ini clientnya ya ada kodi ada XBMC bahkan sekarang Google Chrome pun bisa itu sih sebenarnya jadi mereka udah siapin buat jadi streaming apa UPnP client sih rupanya masih kalau kliennya kayaknya masih XBMC deh kayaknya sih kayaknya tapi gak tau coba saya lihat XBMC tampilannya oke banget sih ini namanya kodi tv oh masih sama ya oke coba kita lihat gambaran gambarnya nah nanti bentuknya kayak gini bentuknya nanti kita bisa ini bisa kita bisa lihat kalau XBMC nya dijalani nanti kita bisa lihat mau dengerin apa mau lihat video dengerin musik apa segala macam kita pilih-pilih nanti kalau kita klik video dia akan ngomong sama server server punya video apa aja nanti bisa dikasih lihat di kayak gini bentuknya kayak gini-ginilah bentuknya kita bisa lihat videonya apa aja di server nanti kita klik kita bisa nonton videonya jadi kira-kira kira-kira kayak youtube lokal bentuknya tampilannya enak banget masang servernya aja yang seru tapi kalau bukan live gampang ceritanya semua kita akan fokus yang bukan live aja ya dulu kalau live horror lebih susah terutama kita bikin video kayak bikin OBS tapi gak tau ya kalau sekarang kita pakai OBS udah gampang saya belum mencoba soalnya pakai OBS suruh ngomong ke server-server kayak gitu bisa gak gitu kalau bisa enak sih oke ya oke sekarang jadi udah kebayang kliennya bentuknya kayak gini enak banget kalau kodi itu dia berbentuk sistem operasi jadi kita bisa install ke komputer kita atau kita install ke raspberry pi atau apa supaya bisa jadi klien buat ini upnp ini kalau kodi itu dia bisa ngomong ke youtube juga kalau gak salah lupa saya tapi ini oke banget kodi itu kayak sistem operasi yang menjalankan SBMC jadi enak oh dia bisa jalan di Xbox segala macam buset jadi enak juga ya bisa di Xbox juga Xbox dirubah jadi sayang banget Xbox kemahalan nih cuman yang di rumah saya Xboxnya udah gak dipakai sama anak-anak kayaknya bagus juga kalau kita ini kira-kira kayak gitu ya XBMC jadi sistem operasinya namanya kodi bisa di download bentuknya file ISO coba bener gak ya kita lihat dia deh kodi ini open source home theater ultimate entertainment center kalau kita download iya oh bukan bukan OS dia dia software oke software bisa di Linux Android Raspberry segala macam saya pikir oh es kemarin rasanya apa belum udah lama udah gak pake ini bisa dicoba-coba oke sekarang kita akan udah kebayang kalau ada apa-apa silahkan tulis di chat sekarang saya akan coba install ini tutup dulu semua kita akan uji nyali bisa gak gue install masih inget gak kita akan install yang gampang dulu aja ini aja ya media tom aja multimedia server UPNP multimedia servernya nanti kalau itu buat lokal sebenarnya kalau media tom nah karena dia berisik banget protokolnya berisik dan dia gak punya kemampuan routing sebenarnya jadi dia berisik ke dalam LAN yang kita yang ada di rumah dia akan berisik dia akan broadcast ngasih tau macem-macem tapi dia gak ada kemampuan buat routing kalau yang nginx sama ice case dia ngikutin routing yang ada di internet jadi nginx sama ice case ini kita bisa taruh di internet oke kita akan coba demokan instalasi makhluk ini media tom dulu oke saya gedein jadi media tom adalah UPNP media server open source dengan user melalui web oke ke jaringan di rumah pakelan maksudnya ke berbagai peralatan yang UPNP kompatibel oke nah dia ngikutin spesifikasi yang ada di upnp.org oke nah sekarang kita akan coba install ini kita set routing untuk harus set routing untuk multi cache dulu 239 adalah IP address multi cache lokal netmasknya 255.000 multi nya diaktifin kemudian kita install database nya pake SQLite oke terus kita restart terus jalan dah cuma gitu doang sih coba kita uji nyali ya kita uji nyali percobaan oke ini dia atau ini saya bikin media tom dulu saya akan coba instalasi satu server satu apa saya gak akan gabungin supaya gak konflik satu sama lain nanti saya akan cloning lagi yang kalau kita jadi ini namanya saya ganti aja UPNP ini saya ganti namanya bukan streaming server UPNP kemudian LAN nya bridge nya ke wifi ya betul supaya dia ngomong ke wifi sekarang saya akan start dulu ini saya lagi pakai wifi pakai modem bukan pakai modem ini pakai handphone saya jadi kalau sinyalnya gak bagus minta maaf karena ini pakai handphone aja kuliahnya pakai hp saya tidak di rumah ini saya di di BSD semuanya serba darurat kalau disini kalau ada apa-apa ya nanti lihat rekamannya aja kita loading nah ini udah mulai loading harusnya dapet IP dari modem nya sudah nah sekarang udah masuk 1 2 3 4 6 oke masuk saya cek IP address aja berapa clear layar 192 168 43 102 oke saya dapet IP segitu 192 168 43 102 saya akan coba masuk dari sebelah sini reliant ssh 43 102 yes saya masuk ke server ini saya gedein lagi biar enak lihatnya oke clear layar sekarang saya akan coba install server upnp nya ini saya harus tambahin routing dulu ke IP multi cache 239 netmask nya ini cuman LAN nya bukan ethernet 0 saya harus ganti itu if config LAN nya apa enp 0s3 saya paste disini ini LAN nya enp 0s3 oke udah masuk sekarang saya harus if config multi cache nya diaktifkan enp 0s3 multi cache aktif oke dia si mediatom akan memonitor multi cache address 239 255 255 250 atau kalau pakai IP versi 6 ff02 titik 2.2c atau ff05 titik 2.2c port yang dipakai adalah 1900 oke sekarang saya akan install si mediatom klik kanan copy saya install makhluk ini enter wah du masalah nih gue mediatom sudah tidak ada di ha 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 mudah-mudahan ada kalau gak ada saya punya masalah oke ini saya update dulu repo nya di update mudah-mudahan kalau dia udah di update ada nih oke repo sudah terupdate clear layar paste ada gak bismillahirrahmanirrahim aduh waduh oke mediatom sudah tidak ada hari ini di ubuntu wah ini masalah coba kita cek dulu ya install ubuntu 2204 kalau ini di 1804 sudah gak ada wah sudah ganti mediatom sudah tidak di develop lagi rupanya ini dia eh perladi mediatom is now unmaintained oke recommended alternative is gerbera waduh sudah ganti rupanya dunia oh gerbera itu terus hanya mediatom oke 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 waduh jadi ini harus percobaan saya gak berani ngambil risiko dulu gerbera mini dlna oke gampang gak ya kita coba ya kita percobaan saya gak tahu bisa berhasil atau gimana ya gerbera gerbera ini gerbera wah saya harus bikin catatan ini sebentar 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 ini berarti gak bisa dipakai jadi naik ke atas eh sorry kebawah ini recommendednya harus dibuang tadi apa namanya gerbera ya wuts gerbera oke saya harus edit gerbera recommendednya saya pindahin ke sini ini ngajar sambil ngoprek ya gini nih ceritanya ya udah maaf aja nih kalau ngajar sambil ngoprek ya ono lah tipenya kayak gitu ini saya masuk sekarang saya copy ini ini sumber referensinya oke sambil ngajar sambil percobaan mudah-mudahan berhasil oke kita akan lihat disini terus kebawah oke kita harus update dulu instalasi oke terus kebawah langsung gerbera kayak gini ya sudah sesuai saran aja oke oops oke sekarang saya akan kerjakan ini langsung karena update-nya udah saya akan langsung paste disini wesh banyak oke ini banyak banget yang di install oke doa banget ini urusannya oke ini sudah masuk sekarang oh ini caranya pakai aptitude udah cek gitu doang gak ada yang lain lagi ini uninstall doang udah lalalala gak ada konfigurasi gak ada apa-apa buset gak ada konfigurasinya nih parah banget oke konfigurasi men waduh oke yaudah kita akan coba lihat disini jadi kita sedang install dan kita tidak tahu konfigurasinya gimana wah ini pakai docker lebih horror lagi nih aduh jangan docker docker ya docker ngeri ngeri freebsd debian oh yaudah sama aptg install gebera konfigurasinya manis waduh istri gua nelpon lagi halah 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 ini lagi ngajar ditelepon nih kelakuan kayak gini sebentar lagi ngajar halo udah putus langsung oke jadi hanya install aja ini juga sama network setupnya sama disini oke saya harus masukin disini berarti ini harus diset network setupnya sama setup network sudo su terus ini harus sama oke ini sama itu udah kita kerjakan coba kita lihat ini lewat web waduh kayaknya rumit bentar bentar database biasanya cuma buat nyimpan ini doang ini reverse proxy waduh oke ini saya save dulu bentar ya berarti kemungkinan dia cara caranya gak akan beda jauh sama si mediatom itu kemungkinan besar soalnya mirip banget nih saya akan coba masuk ke mediatom oke ini sama restartnya gitu konfigurasinya ada disini xml oke berarti cuman gitu aja coba kita lihat ini install gerbera nah harusnya konfigurasinya ada di etc gerbera oke disini ada konfig xml ini dia kuncinya ada disini coba ini dia oke home directory-nya adalah farlib gerbera terus web root-nya adalah user share gerbera slash web oke esky light-nya enable yes database soalnya gerbera db oke nah coba baca disini coba di mediatom cara cara lain adalah mediatom home directory-nya apa akan keluar sini farlib mediatom nah kalau disini beda ini udah adanya bukan di farlib oh iya bener farlib gerbera dia jadi di file ininya farlib gerbera account user gerbera servernya http server enable uinya no disini seharusnya dibikin yes coba bentar ya oh ini dia bener oke ubah pastikan ui account yes account ini ini saya colong ya ini edit konfigurasi saya ambil kayaknya gak beda jauh nih ini saya bawa ke sini oke jadi defaultnya bukan ada di mediatom adanya di gerbera 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 oke nah chmod farlibnya bukan di mediatom tapi gerbera terus ininya juga sama gerbera kemudian file konfigurasinya ada di bukan mediatom dia diganti jadi gerbera nah ini harus uinya dibikin yes terus usernya gerbera tadi passwordnya gerbera ini aja yang harus diganti oke kita chmod dulu harusnya saya kasih file video apa-apa disitu ya ini udah bener nah ini saya bikin yes oh ini dibikin yes dua-duanya nih yes terus disini yes oke oke ini valid gerbera oke saya paste in chmod udah nah ini udah account labelnya yes oke ini saya save dulu biar aman sambilnya kontek ini oke ini udah beres kalau udah kecontek konfigurasinya udah saya contek nah nah sekarang kita harus masuk ke web oh sisanya pake dia scan disk nya sendiri jadi kita harus ini udah beres kita coba if config ip-nya berapa tadi 43 102 49 152 bener gak portnya segitu coba kita lihat dikonfigurasi bentar ya config nomor portnya berapa ada di mana portnya port yaudah yaudah kita asumsinya nomor portnya sama sama mediatom mediatom portnya 49 152 oke kita akan coba disini supaya hidup saya gampang saya masukin ip-nya 192 ini saya ambil http titik 2 slash portnya 49 152 oke mudah-mudahan sama nih ip-nya nih exportnya sama ini ya oke kita akan masuk kesini uh masuk ya bener eh oh saya belum restart ya saya restart dulu clear layer etc init.d gerbera restart oke ini harus di restart dulu belum saya masukin ke dalam konfigurasi edit konfigurasi kemudian harus di restart ini restart gerbera ini restart gerberanya gerbera udah restart coba kita restart disini bismillahirrahmanirrahim oke bad request mati loh oh masuk hehehe oke saya gedein username nya gerbera passwordnya gerbera login ini kelihatan database file directory segala macem masuk sini harusnya kita bisa auto scan directory scan mode scan mode basic atau set aja ya file system oh dia bisa ngecan coba lihat coba lihat contekannya oh disini belum ada disini yang udah ada file system path oh yaudah yaudah caranya caranya gitu saya gak akan terusin soalnya nanti bakal lama isinya cuma ngeken doang kan gak lucu jadi ini kira-kira kayak gini kayaknya sih udah jalan sampai titik ini jalan dan harusnya kita bisa upnp nya bisa diaktifin kalau kita punya upnp client dia bisa ngomong ke gerbera ini dan udah gitu bisa nonton video dan sebagainya jadi ternyata instalasinya gak susah-susah amat sih cuman ini harus kasih kode diselah sini kita disini harus ditambahin ini ya disini belum selesai sih sebenarnya jadi kita harus nyolong lagi sih sebenarnya disini scan harddisk nya harus dimasukin sini masukin sini oke jadi dia bisa scan directory jadi kalau ada video baru dan sebagainya dia langsung tau masukin ke dalam database apa SQL nya dia yaudah ntar dia bisa bisa operasi ini kayak ginilah kita kira ya oke jadi kita udah berhasil jalan gerberanya oke sekarang saya akan coba nginstall mana mau ice quest atau mau ini dulu video dulu ya kebanyakan orang suka sama video cuman harus hati-hati dengan video karena dia akan berat ke server karena dia harus encode decode segala macem ini urusannya berabek ini video kita akan coba aja udah beres dulu si gerbera udah selesai sekarang kita akan masuk ke balik lagi oke balik dulu gak balik-balik susah banget nih balik nah udah oke jadi ini kita pakenya gerbera ya recommended nya gerbera media term nya udah diganti terus kemudian kita naik atas ke engine x rtmp rtmp ini bisa untuk live live streaming dia bisa buat live streaming nanti kita perlu harusnya kita bisa pakai ini dengan OBS harusnya cuman jujur saya belum pernah nyoba ini nyoba terakhir coba kita lihat historinya kita bisa lihat historinya nih udah lama banget coba lihat disini 2014 saya sekarang 2000 berapa nih 2023 2023 jadi kita tahu ini halaman ini terakhir saya pakai saya nyobain tahun 2014 jadi 7 tahun yang lalu ya mudah-mudahan udah ada perubahan lah di dunia ini kita akan coba eee cuman ini versinya 142 kemungkinan udah berubah nih waduh ini misalnya horror banget nih ya kita bisa streamingnya pakai FFM pack eee jadi kita kirim videonya pakai FFM pack dari ini cara ngirimnya dari apa sih namanya dari klien yang nembak ini buat live streaming rupanya live jadi ini kita bikin live streaming jadi kita wah tapi ini kalau saya kerjain ini udah lama semua nih ini 7 tahun yang lalu kemungkinan besar udah berganti nih sekarang mah ya ini ini pakai nginx-nya 142 lagi kacau gak mungkin kita pakai yang ini nih kita coba cari ya RTMP Ubuntu Ubuntu 2204 oke ini cara install RTMP di nginx-nya juga rupanya jadi masih konsisten dengan nginx video streamingnya cuman ini pakai Ubuntu 2204 coba kita lihat installing konfigurasi nginx-nya sending video to server-nya oke kita pakai FFM pack ini buat ngirim video ya ke live streaming-nya atau kalau mau nekat bisa coba pakai OBS cuman ini OBS-nya lagi saya pakai buat ngerekam sebenarnya jadi kuliah ini lagi direkamnya pakai OBS jadi saya punya masalah wah ini kan streaming video to your server via OBS bisa pakai FFX bisa pakai OBS OBS adalah open broadcast software free open source saya lebih suka pakai OBS sebenarnya nah ini kita bisa kasih izin allow publish IP address-nya kita dia akan streaming dari sana oke kita coba nih ya coba ini harus diganti ini udah nggak dipakai kita akan ubah makhluk ini nginx rtmp di ubuntu 2204 oke kita save kita akan ambil ini saya ambil kesini sorry cuman ini harus saya shadow dulu ya terus saya delete shadow saya akan delete si media tom ini ntar soalnya ini makanya SSD cuman 250GB saya udah kabisan harddisk sebenarnya remove oke saya akan copy clone saya pakai engine x disini engine x rtmp oke full clone jadi saya bikin server kosongan buat engine x RTMP untuk ubuntu 1204 nanti kalau udah siap kita akan coba install di server kosong tadi oke nah ini saya akan pelan-pelan nyolong saya kasih tau sumbernya sorry jadi kita harus sering ngoprek kayak gini sih sebenarnya jangan khawatir kalau udah sering kayak ginian kita tau bahwa software akan berubah sih apalagi ini saya udah 7 tahun gak ngoprek seru perubahannya horror perubahannya bisa horror-horror lumayan lah oke kita mulai dari yang atas tapi kalau udah sering ngoprek ini kita bisa tau ini kayaknya bisa ngomong sama disini ini bisa ngomong sama siapa gitu bisa kelihatan tuh pada maka OBS sih oke dan untuk itu kita makanya RTMP real-time messaging protokol oh bukan multimedia rupanya messaging protokol how to install engine oh engine harus install dulu jadi kita harus install dulu engine X harusnya sih gampang install engine X oke saya akan install engine X dulu disitu install engine X cuma kayak gini doang nih ya APT get install install engine X engine X kalau yang belum tau engine X adalah saingannya Apache lah kira-kira gitu dan dia lebih enteng kalau kita mainan multimedia rata-rata kita makanya engine X bukan Apache Apache terlalu berat buat mainan multimedia streaming video segala macem kita rata-ratanya pakai engine X bukan pakai Apache cuman kalau web biasa saya punya kecenderungan buat pakai Apache sih sebenarnya lebih enak install engine X dulu engine X oke oke kalau perlu di install firewall uf itu firewall kita bisa install kalau kita file wall gak diaktifin yaudah gak apa-apa gak usah diaktifin nah sekarang kita kita coba oh oh saya belum jalanin ya oke ini belum saya jalanin sekarang saya akan jalanin makhluk ini normal start supaya saya bisa nginstall oke ini dia booting oke oke masih belum oke udah mulai kelihatan masih belum selesai bootingnya nanti kalau udah udah mulai selesai udah dapat IP address kayaknya harusnya dia saya harus cek IP addressnya berapa oke clear layar if config 43102 oke saya akan SSH ke situ sama IP addressnya sama sudo su oke HPT update sekarang saya akan install engine X nya ini dia klik kanan copy saya masuk ke sini ops masih belum cepet lama juga ya oke clear layar sekarang saya paste install engine X nya engine oke yes ini kita install supaya kita punya web server yang enteng buat multimedia oke nah kalau udah selesai di install tadi ada kita harus aktifin firewall segala macem disini saya gak kerjakan firewall nya udah kebuka aja kalau mau aman kita taruh di internet beneran kita harus pasangin firewall diaktifkan dan hanya nginjinkan engine X buat yang lewat firewall tadi kalau melihat konfigurasinya sih cuman gitu aja paling kalau mau melihat sistem CTL status engine X buat ngecek doang nih ya cek nih harusnya kondisi running clear dulu layar saya paste disini sistem CTL status engine X kelihatan aktif running jadi gak masalah nginjnya oke berjalan dengan baik jadi nginjnya selesai sampai titik ini nginjnya selesai sekarang ini udah beres install nginjnya sekarang kita akan install RTNP dan ini caranya udah lebih gampang daripada sebelumnya oke install nginx RTNP update-update-nya gak usah dikerjain kita akan langsung install library nginx mod RTNP kalau yang di catatan saya yang sebelumnya lebih horror karena kita harus download dulu dari internet sekarang udah dalam bentuk modul tinggal install aja oke nginx RTNP udah ke install nah sekarang kita lanjut kita edit nginx konf nya ya cuman gitu doang ya sekarang udah lebih gampang ya jaman dulu mah edit nginx konf oke berarti gampang banget sih sekarang hidupnya ya beruntung anda hidup hari ini ini pasti ini kayak gini oke nah ini kalau baca kayak gini harus agak-agak pintar-pintar gimana gitu ya contoh contoh konfigurasi ini ya oke nah ini kelihatan dia buat live streaming jadi dia akan memonitor port 1935 kemudian allow publish nah ini 12701 itu IP local hostnya dia sih sebenarnya nah kalau kita pengen publish dari IP lain kita kasih IPnya jangan 12701 tapi kita kasih IP dari komputer kita yang akan streaming ke server tadi kemudian aplikasi live-nya di on record off oh iya alah alah live on oke gitu ya sentah seluruh kacau dunia saya save dulu bentar oke jadi jadi ini harus pintar-pintar nih harus harus jago nih bacanya ya bahwa ini adalah IP address dari si studio OBS nya yang akan streaming ke engine X tadi kita bisa edit makhluk ini oke ini mail wow 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 oh berarti kita nambahin nih gak ada belum ada disini oke oke sorry belum ada konfigurasinya berarti harus ditambahin ini RTMP oke kita tambahin cuma ini IP nya harus harus kita ini ya coba bentar IP IP gua berapa yang ini 43 220 oke masuk masuk sini 220 adalah IP laptop saya yang ubuntu sementara IP servernya adalah tadi 43 102 ya saya save control X yes enter udah nginx sudah di ini nah sekarang kita lihat lagi selanjutnya to avoid other using pushing their own stream jadi nanti application live adanya di slash live IP address slash live ini udah ini kalau kita pakai apa sih namanya pakai firewall kita harus allow dulu 1935 supaya bisa itu streaming nah ini kita reload ntar saya kilit dulu layar oke berarti ini harus saya masukin juga kesini saya edit disininya Saya masukin Ups Reload Oke Sebaiknya kita cek status juga disini Status Itu udah kerjain kita cek status sekarang Status Kelihatan Active running nginx nya Jadi udah beres dengan kondisi Konfigurasinya udah disiapin Untuk menerima streaming Dan library nya udah kita install Jadi harusnya aman Terus Ini udah beres Oke sekarang kita Sending video RTMP Ini mah buat download youtube Ini download youtube gak saya kerjakan Tidak akan saya kerjakan ini Ini Wah ini udah Kalau mau nyoba benernya Maka OBS Cuman gak bisa saya demoin OBS nya ini lagi ngerekam Kalau saya klik rekaman saya hilang Kacau semua ntar Ini Sensitive banget sih OBS ini Kalau lagi Ngerekam Di laptop ini Rada bermasalah Kalau saya kerjain Dia bermasalah Cuman saya akan cek dulu Cuman saya akan cek dulu Ini saya ambil dulu nih Saya colong dulu Saya ambil Masukin ke sini ya Ini gak Agak susah Meraktikinnya Ini bisa ngerekam Maka FFMPEG Ini Dari sisi studio ya Dari Studio Studio Streaming Bisa Menggunakan OBS Atau FFMPEG Kalau OBS Jadi live streaming dia Jadi bagus banget sih Kalau FFMPEG Bisa kayak gini caranya Nah Cuman Ini Jadi FFMPEG Minus Re Minus I Ini file MP4 nya apa Terus minus C Copy Ini Dia ngasih tau Koning-koningannya Kayak gimana Terus gitu Terus kita Serang ke sini Nah ini Ini bukan localhost Ini harus diganti Localhost nya diganti Pake IP Si server IP Server Engine Engine X RTMP Live Stream Stream ini bisa kita ganti-ganti Kata stream ini kita ganti-ganti Tergantung nama yang mau kita Misalnya Live Debat presiden Live Apa Nah ini Kata stream ini bisa kita ganti dengan judul Live yang mau kita ini Kalau ini mah rekaman doang kan Kalau MP4 kan rekaman Kalau OBS Dia bisa Ini jadinya Bisa Apa namanya Bisa Live Beneran live Ini dari kamera Masukkan ke OBS OBS yang ngirim ke si Apa Engine X ini Jadi kira-kira kayak gitu Tekniknya ya Jadi ini kuncinya ada disini nih IP server Ini stream itu nama Nama dari acaranya Kira-kira kayak gitu Oke Cuman ini gak bisa saya demoin nih Yang ini Berat Ntar anda cobain ya Oke Kita akan coba yang terakhir Udah beres Kira-kira Cuman gak bisa demoin banget-banget Ini Rada horror nih Tapi paling gak Si Engine X nya gak ada error Baru-baru bisa jalan Kalau localhost Ya kita bisa stream dari server Lokal ke situ aja Kalau mau nyoba Cuman saya harus Upload video Pas kira-kira Malesan Oke Kira-kira udah kebayang ya Oke Sekarang kita akan coba Ini Engine X Beres dulu Alhamdulillah Waduh Maaf nih Ini Mulai kena flu apaan Kagak ngarti Mudah-mudahan bukan covid Oke Sekarang kita Kita akan coba Ice Cash Jadi ini buat video Buat live Kalau tidak live Gampang banget Cuman upload aja File mp4 Ke folder Apace Udah gitu download aja Udah cuma gitu doang Jadi Jadi gak Gak susah-susah aman Oke Jadi ini yang recommended ya Sebentar Ini saya kasih Kata-kata disini Recommended Oke Jadi ini yang recommendednya Sekarang kita Coba Ice Cash Nah Ini 7 tahun yang lalu Catatannya Ice Cash Instalasinya Internet DJ console Ini udah lama banget nih Saya gak tau sekarang Makenya apa Udah gak tau nih Ini saya udah kehilangan Jejak sih sebenernya Kita Coba aja Mumpung lagi Ngasih kuliah Kan saya boleh Ngacong-ngacong sedikit ya Ice Cash Atau gini ya Audio Streaming Server Ubuntu 2204 Masih Ice Cash Rupanya Masih Ice Cash Jadi How to install Ice Cash Audio Masih Ice Cash Kayaknya Cuman Sekarang catatan Di Ubuntu Harusnya sekarang Tekniknya udah lebih gampang Lagi Daripada jaman dulu Oke Ini kalau memakai Nginx Buat reverse proxy Oke Kayaknya kita gak Maka reverse proxy Yang kita perlu Coba eksperimen juga Dengan Ice Cash Apa segala macam ini IPv6 nya sih Apakah IPv6 nya Udah bisa atau belum Kalau belum bisa Kita punya masalah sih Sebenernya Kalau saya cenderung Hari ini Lebih cenderung Ngarahin ke IPv6 Karena IPv4 kita udah Masalah banget Kita udah Kehabisan IP Dan kita jadi Harus reverse proxy lah Apa segala macam Dan itu Membuat beban server Jadi berat Kalau gak perlu Reverse proxy Lebih gampang ceritanya Jadi sarannya Kita harus eksperimen Melihat Mungkin gak kita Pakai IPv6 Tapi ini Percobaan itu Jadi Jadi bikin panjang Instalasi ya Oke Kita akan coba install Ice Cash Di IPv6 Harusnya gak beda jauh Ini caranya Wish Waduh Ini source code dari Yang di atas ini Source code dari source Nginstallnya Pake source code Oh Kacau deh Nah ini Cara yang lama Ice Cash 2 Sekarang caranya Gimana nih Ini udah gak dipake Ini gak dipake Ini Media Tom Gak dipake Gira-gira gak dipake Oh sama Ice Cash 2 Sama ya Oke Jadi kita akan Uji coba Ice Cash 2 Coba saya tambahin dulu Tapi ya Ice Case Instalasi Di Ubuntu 2204 Nah Kalau anda udah Ngeliat gini Sebenernya Bayangkan ya Ini coba Kayak ginilah Kita liat History dulu History Ini Ini yang barusan Saya kerjain nih 14 Desember 2023 Sebelumnya Mei 2013 Jadi bayangkan Ini bedanya 10 tahun Lu kelas berapa 10 tahun yang lalu Gitu Kira-kira Kayak gitu lah Ini Awalnya 2011 Saya mulai ngoprek 2011 Terus Saya gak ngoprek lagi 10 tahun 10 tahun kemudian Gara-gara ngajar Di ITTS Saya ngoprek lagi Ya gak apa-apa sih Jadi ilmu ini Udah lama sih Sebenernya Ini cerita lama banget ya Oke Dan ini yang menyebabkan Radio-radio jadi tewas Hari ini Banyak radio yang tewas Karena Kita punya Teknologi yang namanya Internet Oke Bentar Kita back Sekarang saya harus isi ini Sekarang saya Kasih tau Saya nyolong dari mana Saya punya kebiasaan Belakangan ini Adalah ngasih tau Referensinya Saya nyolong dari mana Oke Sumber Referensi Oke Sekarang Saya kasih tau Cara installnya Begini Sebetulnya Harus Sudho-sudho dulu Kalau mau Nekat Bisa kayak gini Saya biasanya Kayak gini sih Nah Sorry Oke Kita install Ups Sudah Biarin aja Daripada saya bikin lagi Sarvo baru Yaudah Saya coba disini aja Cuek Update Update Update-nya udah ya Harusnya udah Dikerjakan Terus saya akan install Lama banget Lama banget Lama banget Aduh Belum keluar juga Oke Install Aduh Aduh Oke Coba saya install Kalau-kalau saya harus nge-delete Oke Remove Minus RF Far Far Lip Dpk Dpkg Rock Oke Saya buang aja Ups Harus kayak gini deh Sudho Dpkg Minus-minus Configur Minus Sorry Oke Aduh Aduh Waduh 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 Ini gara-gara Saya remove Saya enak Cidat Kacau Ini Dia konfigurasi kernel Ini Parah Parah banget Jadi Nge-lock Tadi Kayaknya Dia lagi Nge-upgrade Kernel Si server Kayaknya Si Waduh Jadi Mendingan Tadi Gue delete Tadi Bikin Mesin Baru Lagi Buat Coba Ini Kita Lihat Ya Mudah-mudahan Kita gak masalah Coba Kita Kalau Masalah Ya Diulang Ini Saya save Dulu Sebelum Saya punya Masalah Eh Kok gak bisa Save Oke Coba kita Lihat lagi Jadi Cuman Gini Eh Harusnya Dia akan Nanya Sks Hostname Apa Kemudian Password Apa Kemudian Eh Kalau Mau Relay Password Apa Terus Konfigurasinya Interface 8000 Password Apa Start Icash Enable Icash Cuman Itu Icash Aduh Lama Nih Wah Kontrol Saya Shutdown Aja Oke Mati Dia Berarti Saya Bunuh Dari Sini Juga Saya Saya Akan Bikin Mesin Baru Oke Ya Mati Ntar Ini Saya Delete Aja Close Power Off Power Off Mati Saya Delete Remove Delete All Files Oke Saya Akan Clone Dari Kosong Sini Saya Bikin Nama Servernya Adalah Ice Case Saya Generate Make Address Baru Next Full Clone 4 Menit Lagi Si 3 Menit 3 Menit 4 Menit Buat Cloning 5 5 Menit Alah Lama Eh Ini kenapa Tidak bunyi Fan nya Walah Jadi hidupnya Lebih enteng Gara-gara Saya delete Ini Fan Tidak bunyi Tadi Bunyinya Parah Oke For Minit Remaining Ini Coba Lihat Disini Jadi Perlu Kayak Gini Cuma Ini Aja Kemudian Saya Harus Coba Lihat Saya Ini Restart Oke Terus Cek Port Ini Buat Ngecek Aja Karena Si Icecase Monitor Pada Port 8 Ini 8000 Cek Port 8000 Kemudian Akan keluar Seperti ini Sudah Lesai Harusnya Kalau Ini Kalau Kita Maka Nginx Sebagai Reverse Proxy Untuk Icecase Ini Dibutuhkan Kalau Icecase Ada Di Mana Icecase Ada Di IP Private Biasanya Icecase Ada Di IP Private Apa Kayak Gitulah Oke Oke Tapi Ini Bisa Dikerjain Juga Sih Gak Susah Ini Gak Susah Banget Ini Sks Gak Susah Oke Kita Akan Coba Nginx Sebagai Reverse Proxy Kita Akan Ambil Ini Kita Akan Ambil Terus Kita Kerja Di Sini Oke Saya Masuk Di Sini Ini Oke Terus Ini Saya Ambil Nginx Sebagai Sebagai Oke Install Dulu Install Let's Install APT Minus Y Sudo Sudul Dulu Nginx Terus Kita Perlu Edit Si Nginx Nya Ots Konfigurasinya Edit Config Oke Tambahin Pastikan Kayak Gini Bagi Inilah Gitu Oke 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 Save And Buat Link Dimasukin ke Site Enables Jadi Jadi Adanya Di Site Available Jadi Site Enable Kemudian Pastikan Ada Ini Edit Enginex Edit Enginex Tampak Tambahkan Dalam Sini Surname Hash Terus Save Terus Restart Gitu jalan SGS nya kita akan install SGS kemudian kita akan konfigurasi SGS nya gampang install nya cuman dia gak punya web rupanya SGS gak punya web untuk untuk akses ke web nya dibantu pakai engine X oke oke tapi saya lagi penasaran tanpa engine X bisa gak ya kita coba tanpa engine X dulu ya oke kita cek IP nya berapa clear layar ifconfig IP nya 102 sama masih oke oke sudo su clear layar oke kita akan install SGS apte update dulu ya disini apte update oke dan kita install SGS nya oke SGS keinstall masih update saya di update di update aduh kenapa jadi batuk kayak gini ya alah nih harus beli obat batuk keli oke 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 konfigura sks2 yes sks hostnamenya dengan lokal host karena lokal host ada di komputer ini saya kasih namanya ice case ITPS aja ya itu tapi nanti saya set nih di host etc host saya set kalau ada ya ice case.its IPnya 192.1843 whoops hack me yaudah passwordnya hack me nih ya relaynya hack me administrator hack me semuanya hack me oke harus diingat eh disini tambahin beberapa informasi host hostname eh ice case ITPS password hack me ada tiga password ya semuanya hack me semua ada tiga password semuanya hack me oke ini harusnya sudah oke sekarang kita coba ini percobaan saya nggak tahu bisa atau nggak bisa nggak makai web langsung kesana ya MP3 102 port 8000 oke enter buuh masuk eh eh teradvisa nah ini dia eh password doang kayaknya nih hack me tuh kan nggak perlu itu kita it's hai 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 seringnya apa ya admin kali ya hack me hai 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 oke oke ice case jalan tidak perlu engine X oke ice case jalan tidak perlu engine X eh tinggal urusannya gimana caranya kita streaming ke ice case tadi jadi si ice case jalan bisa diakses jadi ini engine X kayaknya nggak perlu eh portnya dapat ribu eh eh nih saya harus tambahin kata-kata jadi yang anda lihat hari ini sudah ini ono lagi ngoprek update ilmu hehehe jadi ini ditambahin ngopse jika diperlukan sebelumnya aku masuk ke web port 8000 eh username admin password ekme Oke sekarang yang perlu kita pikirkan gimana caranya kita bisa dari studio bisa ngirim audio ke Ice case server tadi kira-kira itu sih saya udah lupa caranya gimana dulu nah kan ini kan udah kelihatan sama Oke nah cuman sekarang adalah bisa video juga enjoy audio and video streaming with Ice case Oke hai 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 gimana cara streamingnya Oke streaming dari ya semingin eh studio hai 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 Wausa ini buat tiga ini nih pakai memakai duit kalau nggak salah bosa nih ya OBS studio To ice case server Oh Oke Kayaknya bisa Oh dia Tapi studionya apa yang buat ngirim audionya Ice Ice Bukan ice case Ice Ice Berarti ice studio Kayaknya Source client To provide audio stream Ini berarti ini harus dicobain Linux Berarti coba ice 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 Cepat Kayaknya ada So not working Run your own web server Jadi caranya cuma install ice ice 2 Cuman ngirim video Ngirim audionya gimana nih ini playlistnya bisa diedit disini playlist XML bisa di edit sini eh Hai playlist teks ini file-nya ada di sini nih saya catat dulu ya Jadi kalau mau ngirim audio benernya bisa nginstall AIS terus suruh AIS ngomong ke Ice case di port 800-nya ini nanti dia akan ngeluarin audionya seperti ini dan kita bisa siaran cuman jujur kalau mainan-mainan kayak gini sih Ice case lebih menarik buat yang live nya sih sebenarnya kalau cuman buat dengerin lagu apa segala macem hari hari ini mendingan pakai file aja ditaruh di web download atau kalau lokal makanya upnp ini saya akan catat dulu bentar masukin ke sini it's sorry salah Hai bagaimana the ice case source server jadinya ice-s itu sumbernya Hai nah ini the ice-s source stream ke source streamnya kayak gitu ya SS tapi itu ada yang internet DJ console menarik juga buat dilihat kayak sebenarnya Oke ini sumbernya referensi Oke ini nggak akan saya kerjain hari ini udah capek ah lumayan dari tadi metak-atik sambil hidung meler ini kacau nih eh sampai titik ini ada pertanyaan nggak kira-kira eh buat ini semua silahkan tulis di chat pertanyaannya eh kalau enggak saya mau kasih lihat nilai anda hari ini hahaha di Open course saya akan masuk ke kursenya 2002-2023 masuk ke kuliah jaringan coba lihat ini sebagian besar pada ngerjain UTS cuman wasnya belum pada dikerjain ya kalau kita lihat grade-nya nilai ada lima orangan yang udah lulus sebenarnya Hai nih saya ke ujung biar kelihatan utc Hai nih jadi UTS sudah pada ngerjain nih UTS pada ngerjain yang belum ngerjain ya nilai masih kosong tolong dikerjakan pastikan anda bisa lulus eh nih udah nih ngerjain UTS UAS sudah langsung dapet 94 yang ini masih 60 ini 90 kalau dikerjakin eh terutama uasnya jadi kalau hanya UTS dan UAS dikerjakan kalau nilainya bagus semua kemungkinan besar dan nilainya 70 kalau UTS dan UAS nilainya 100 ada dapet nilainya 70 tinggal didongkrak dikit pakai kuis kalau mau kuis aja dan UTS aja semuanya 1002 nya nilai anda 60 sih sebenarnya gitu ya jadi bisa lulus juga sih tapi ya pas-pasan semua kalau mau enak UTS UAS yang dikerjain gitu oke ini banyak yang udah ngerjain UTS cuman UAS masih belum ini ada onopurbo ada tiga 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 nggak ngerjain apa-apa hehehehe oke ini udah ada yang lulus-lulus UTS UAS bisa 8075 dapat nilai 94 oke nih ini UTS UAS dikerjakan dapat nilai hampir 80 ini beberapa kuis nggak dikerjakan masih nggak apa-apa masih hampir 80 nih nilainya gitu ya jadi yang paling aman ada kerjakan UTS UAS sebenarnya gitu ya kalau gitu dikerjakan sampai Januari mudah-mudahan anda semua lulus kalau mau lebih enak lulusnya ya bikin buku apa segala macem lulusnya lebih enak gitu kira-kira oke ada pertanyaan sampai titik ini kalau nggak ada kita tutup aja pertemuan hari ini aman ya oke yaudah kita tutup aja pertemuan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat Bilahi Taukira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya undur diri juga terima kasih banyak